He is just a conjurer, a ripper up of reason, a dream machine. I know you told your friend you're not. Selamat pagi. Selamat pagi. Lucu, juga saya kiri. Terima kasih, Kakis. Kejutan datang dua tim Asia Timur, Jepang dan Korea Selatan yang menelan hasil berbeda di VNL 2024. Secara mengejutkan, Jepang yang di tiga laga awal VNL 2024 sapu bersih berupa kemenangan. Harus tak lupa di malam saat menghadapi Polandia. Sarinakoga dan kolega tidak kuasa menahan gempuran Polandia dan harus mengakui kekalahan dengan skor 3-0. Ini menjadi hasil menar pertama yang diraih Bayu Isikawa dan kawan-kawan sepanjang VNL 2024 bergulir. Bagi Polandia, rayahan tiga poin menghantarkan mereka naik ke posisi pertama. Memuncaki klan semen VNL 2024 putri, tim volley Polandia membukukan 12 poin hasil dari empat pertandingan. Artinya, mereka menyapu empat laga awal VNL musim ini dengan kemenangan. Sejauh ini, hanya Brazil dan Polandia menjadi tim yang memiliki rate persentase kemenangan 100%. Ada pun Jepang, sementara berada di peringkat ke-6 bermodal 8 poin. Hasil positif justru diperoleh Korea Selatan. Kang Sohwi dan kolega sukses mengakhiri rentetan 30 kekalahan beruntun di VNL 2024. Kali ini, tim yang diperkuat Lee Dahion mengalahkan wakil Asia Tenggara Thailand dengan kedudukan 3-1. Hasil itu membuat Korea Selatan lepas dari posisi juru kunci dan naik ke peringkat ke-14 bermodal 3 poin. Sedangkan di pertandingan lain, Serbia yang diperkuat tandem megawati hangis terdiri redspark Vanya Bukilic harus mengakui keunggulan Brazil. Gabriela Guemares mengalahkan Serbia lewat kedudukan akhir 3-0. Gabriela Guemares mengatakan Serbia Amerika Serikat Giovanna Milana terpaksa tidak bisa tampil sampai PLN Mobile Pro Liga 2024 terambung karena cedera. Pemain yang akrab di Sabah Gia itu mengalami cedera saat seri ke-2 di Semarang. Kedatidemikian, Gia tetap mengikuti timnya Jakarta Pertamina Enduro dalam melangkau di pertandingan. Termasuk juga saat PLN Mobile Pro Liga 2024 memasuki seri ke-4 di Gresik. Pecinta Voli Nasional rupanya masih sangat mengingatnya meski tidak bermain. Hal itu terbukti dari sambutan penggemar saat Gia akan meninggalkan Gertri Darmagresik setelah Pertamina menang 3-1 atas Jakarta Elektrik PLN. Popularitas Giovanna Milana di PLN Mobile Pro Liga 2024 tidak lepas dari statusnya yang membela klub Korea Selatan Red Spark. Dia menjadi rekan timpah voli asal Indonesia Megawati Hange Strip Pertiwi di klub tersebut. Gia menyambut hangat kehadiran para penggemarnya. Dia dengan sabar meladih di permintaan para penggemarnya untuk beresua foto. Saya sangat bersyukur terutama karena secara fisik mungkin saya tidak bisa membantu apapun ke tim. Namun saya berusaha sangat keras untuk membantu membuat semua orang bahagia. Jadi sangat berarti jika semua orang mendukung saya. Ujar Giovanna Milana Gia memerlukan waktu sekitar 6 pekan untuk pemulihan cedera. Dia baru bisa bergabung dengan tim lagi pada pertengahan Juni. Sayangnya saat itu pendaftaran pergantian pemain PLN Mobile Pro Liga 2024 telah ditutup. Untuk saat ini Pertamina sudah merekrut pemain asing pengganti yakni Ivana Fajak. Satu lagi pemain asing yang jadi andalan mereka adalah Polina Semanova yang sudah tampil sejak awal musim. Giovanna Milana mengaku masih menyimpan hasrat berkarir di Indonesia. Artinya pefoli asal Amerika Serikat itu menunggu Kans untuk bermain di Pro Liga lagi pada tahun depan. Saya sangat mencintai Indonesia. Saya punya tempat khusus untuk Indonesia di hati saya. Dan saya yakin suatu saat saya akan kembali. Saya benar-benar ingin kembali ke sini dan bermain bola volley. Tambah Giovanna Milana. PLN Mobile Pro Liga 2024 telah merampungkan putaran pertama. Juara putaran pertama sektor putri disabut oleh Jakarta Popsi Football 1. Sedangkan sektor putra diraih oleh Jakarta Srinbin. Selamat datang. selamat menikmati selamat menikmati ibu aku sih estetik nih hidren si anak estetik anjay aku sendiri belum ini maku sampai datang-datang hei selamat menikmati selamat menikmati